Guys, buat kalian yang suka banget sama olahan Ooyong Di video kali ini aku bakalan bikin 3 kreasi menu dari Ooyong Buat bahan pertama yang aku olah, disini aku olah dulu udangnya Udah kayak gitu tinggal dimasukin di minyak yang panas ya guys Jangan lupa dibolak-balik biar bener-bener udangnya mateng ya guys Kalau udah dirasa mateng, kalian bisa langsung angkat aja udangnya Nah selanjutnya disini aku bakalan siapin bumbu yang bakalan aku tumis-tumis Aku udah siapin bawang merah, bawang putih yang udah aku iris-iris Aku tuangkan juga cabai yang udah aku iris-iris Udah kayak gitu tinggal kalian masak sampe bener-bener kecium mateng Di menu yang pertama disini aku bakalan bikin sayur bening Ooyong guys Udah kayak gitu jangan lupa ditambah secukupnya air dan kalian tuang Ooyongnya secukupnya Kalau Ooyongnya udah dituang, disini juga aku bakalan tuangin udangnya udah tadi aku goreng Udah kayak gitu tinggal ditutup aja ya guys Sambil lu...